Serangga kecil ini adalah ancaman buat 2,5 miliar manusia. Indonesia ada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam kasus demam berdarah. Kerugian akibatnya, paling sedikit 3,1 triliun rupiah per tahun. Pulpahia ini dalam tubuh nyamuk berkompetisi dengan virus dan dia bisa menghambat perkembangan virus demam berdarah. Para ilmuwan ada di ambang penemuan yang mungkin bisa bikin demam berdarah cuma jadi catatan sejarah. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Demam berdarah tiba pertama di Surabaya tahun 60-an. Kini, virus yang diperantarai nyamuk Aedes aegypti ini telah ada di seluruh kabupaten di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Kami menemui Adi Utarini, profesor di bidang kesehatan masyarakat dari Universitas Gajah Mada. Dia pemimpin program pemberantasan demam berdarah Eliminate Denggy Project Yogyakarta yang telah berlangsung sejak 2011. Program ini memakai teknik baru, tidak dengan penebaran abate, pemberantasan sarang nyamuk, apalagi foggy. Kadang ada yang menyebutnya ini sebagai vaksin, tapi vaksin untuk nyamuknya, supaya dia nggak nularin ke siapa-siapa. Istilah vaksin tentu tidak tepat, cuma untuk menyederhanakan. Tapi mari kita kembali pada dasarnya. Demam berdarah disebabkan virus yang dibawa nyamuk betina Aedes aegypti. Virus masuk ke tubuh manusia saat nyamuk menghisap darah. Disinilah ilmuwan menemukan kegunaan Wolbachia. Bakteri yang secara alami ada di lalat buah, capung, kupu-kupu, tapi tidak ada di nyamuk. Mereka menemukan cara untuk memasukkan bakteri ke dalam tubuh nyamuk. Ini ada beberapa cara untuk menjelaskan teknologi ini ya. Wolbachia ini dalam tubuh nyamuk berkompetisi dengan virus demam berdarah. Dan dia bisa menghambat perkembangan virus demam berdarah. Sehingga ketika diludah nyamuk, virus demam berdarahnya, kopi virusnya itu sudah sangat kecil. Bakteri Wolbachia ini seperti kuda Troya. Bayangkanlah prajurit-prajurit Wolbachia berebut makanan dengan virus demam dalam pertempuran epik di tubuh nyamuk. Bakteri menang, virus Cina. Lalu bagaimana caranya agar kita tak perlu repot menyuntik satu persatu nyamuk? Mereka mencoba menyuntikkan bakteri itu ke dalam telur nyamuk yang luar biasa kecilnya. Sekecil kalau kita membuat tanda titik di tulisan itu, ratusan ribu kali eksperimen berhasilnya itu juga di Australia. Telur-telur ini kemudian dipindahkan, ditetaskan, dan dikembangbiakan di negara-negara yang menjalankan program ini. Ada di Meksiko, Brazil, Vietnam, Australia, dan Indonesia. Di sini, rekayasa semakin menarik. Telur-telur menetas jadi nyamuk jantan dan betina berwolbachia. Nyamuk dilepasliarkan. Jika jantan kawin dengan betina yang tak berbakteri, maka telur tak bisa menetas. Jika betina kawin dengan jantan yang tak berwolbachia, hasilnya adalah keturunan nyamuk yang berwolbachia juga. Demikian seterusnya, hingga dunia dipenuhi nyamuk-nyamuk berwolbachia yang membawa virus jinak. Dan demam berdarah, secara teori, bisa dilenyapkan. Risiko, ini isu yang juga kita address. Sehingga saat itu kemudian dibentuklah tim penilaian risiko. Ini timnya semuanya independen. Jadi mereka ases macam-macam. Kemungkinan mutasi, kemungkinan soal virulensinya, apakah lalu bisa bertambah tinggi. Saya nggak salah ingat sampai ada 50 lebih itu hasil yang mereka listing. Mereka kemudian menarik kesimpulan bahwa 30 tahun ke depan, teknologi wolbachia ini risikonya negligible, dapat diabaikan. Yogyakarta kini memiliki Insectary, tempat pengembang biakan telur-telur nyamuk. Di sini, nyamuk dewasa berwolbachia dilepaskan di wilayah terbatas. Lalu, metode diubah menjadi pengelepasan ember-ember berisi telur nyamuk di rumah warga dalam skala kota. Termasuk di rumah Sudilhan di kampung Suryawijayan. Tetapi setelah ada ini, kok tidak ada pengasapan. Nah ini mereka timbul pemirkan itu setelah pertemuan itu. Tadinya semula itu saya masih ragu, karena ini kok demam berdarah, kok disebeluaskan, dikembangkan. Nah ini karena kurang begitu memahami, dan tabung itu dituri minyata. Dampak sudah ada, tapi ilmuwan masih amat berhati-hati menyusun bukti dan rekomendasi. Agar kebijakan kelak menyeluruh dan berdampak besar. Di situ kadang-kadang kita sebagai saintis itu terus terang agak takut, karena masyarakat ekspektasinya tinggi banget. Sekarang mereka pasang tuh, tinggi-tinggi. Desa bebas, demam berdarah. Mereka bilang harga tanah meningkat. Dan tetangga-tetangganya, tetangga desa dan sebagainya, lalu, Bud, ini kalau kita mau minta nyamuk, kita bisa minta kemana? Kita sangat berterima kasih, ekspektasinya sangat tinggi, tapi bagaimanapun ini masih penelitian. Sains sekitar kita Produksi KBR dan The Conversation Indonesia Terima kasih kerana menonton!